Perjet 100 dinyatakan hilang kontak di sekitar Gunung Salak, Jakarta. Romeo Alpha 36801 request descend from 10,000 feet to 6,000 feet. Mendaki gunung memang merupakan kegiatan seru yang sering dilakukan oleh orang Indonesia. Apalagi, Indonesia sendiri memiliki banyak gunung untuk didaki. Indonesia memang terkenal dengan barisan pegunungan yang akan membuat kita berdecak kagum. Sejumlah gunung pun menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Namun, seperti yang kita pahami, bahwa lokasi-lokasi alam memang menjadi tempat-tempat hidup makhluk-makhluk astral. Berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gunung Salak punya banyak kisah mistik yang masih belum terpecahkan. Namun, di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kecelakaan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika pada 2007, 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2211 meter ini. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke dia. Dirinya langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya apakah melihat hal serupa. Tak disangka di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan, berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara itu. Dia pun pelan-pelan mampu masuk ke dalam tendanya lagi dan terlelap berkat lantunan doa yang juga mengusir pasukan tersebut. Hantu Mbah Jenggot merupakan jenis hantu yang menyerupai sosok aki-aki dengan panjang jenggot mencapai 1 meter dan terjuntai ke bawah. Hantu Pulung Gantung atau Hantu Banaspati merupakan hantu yang berwujud bola api melayang, hal ini merupakan pertanda buruk. Jika hantu ini tampak berputar-putar di atas tenda, maka salah satu penghuni tenda akan mati dengan mengenaskan. Hantu Matianak hampir menyerupai kuntilanak. Hantu ini wujudnya berambut panjang, baju putih panjang duster namun hanya menggoda pendaki laki-laki. Rabu tanggal 9 Mei tahun 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 dinyatakan hilang kontak di sekitar Gunung Salak, Jakarta. Romeo Alpha 36801 request descent from 10,000 feet to 6,000 feet. Alexander Yablonsev, sang pilot Sukhoi, meminta menurunkan ketinggian kepada petugas di Menara Jakarta Eprox, Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pilot tak mengetahui jika pesawat yang ia kendalikan berada dalam bahaya. Moncong pesawat mengarah ke Gunung Salak. Tujuh menit setelah Yablonsev meminta berbelok ke arah kanan, Sukhoi lenyap dari pantauan radar Jakarta Eprox. Dari rekaman kotak hitam yang berhasil dibuka Komite Nasional Keselamatan Transportasi terungkap, sebelum pesawat jatuh Alexander Yablonsev terdengar mengobrol dengan pilot asal Indonesia. Yablonsev sedang berbincang soal keunggulan Sukhoi sebelum pesawat nahas itu menghantam gigir gunung. Tim evakuasi mengangkat jenazah yang berserakan dari titik jatuh pesawat Sukhoi Superjet 100 di lereng Gunung Salak. Menurut Basarnas, titik jatuhnya pesawat berada sekitar 400 meter di bawah bibir jurang. Hampir tegak vertikal. Laporan langsung tiada henti diciceruk. Relawan Sar rela menembus hutan pegunungan. Mempertaruhkan nyawa dengan mencengkram batang pohon di bibir lereng curam. Meneguk tampungan air hujan yang ternyata penuh lumut. Dari puncak dua, tim Sar harus menuruni lereng gunung kemudian mendaki lagi untuk menggapai puncak satu. Sesekali, helikopter nampak melintas untuk mencapai puncak satu. Menjemput jenazah yang sudah diangkat dari lereng atau dasar jurang. Semua kantong jenazah yang sudah diangkat dari lereng dan dasar jurang dikumpulkan di puncak satu. Helikopter terbang ke sana untuk membawa kantong-kantong jenazah ke helipet di lapangan SMP Negeri 1 Ciceruk. Tak disangka, dokter yang bertugas mengidentifikasi korban tragedi Sukhoi 100 mendapat pengalaman mistis dengan didatangi oleh seorang korban yang merupakan pramugari. Kenyataan ini menjadi sebuah hal misteri yang menambah kengerian lagi. Terkait dengan gangguan makhluk astral yang mungkin bermunculan pasca kecelakaan yang berada di sekitar Gunung Salak. Selamat datang mimpi kalau pakai kutek warna ungu seperti itu. Ternyata jenazahnya ada kutek jari-jarinya pakai warna ungu seperti itu. Terus pakai sepatu dalam mimpi ini. Ini kayak ketemu sepatunya. Ini oh berarti benar korbannya atas nama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.